Assalamualaikum Bobotoh, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana hari ini dijadwalkan Squad Persib Bandung Beserta ofisial dan tim pelatih akan memulai latihan kembali setelah libur 3 hari, teman-teman Jadi selama liburan kemarin, menurut salah seorang pemain Persib Bandung Ini memang pemain diarahkan untuk tidak memikirkan sepak bola dulu Berlibur ya silahkan digunakan waktu rehatnya atau istirahatnya sebaik mungkin Ada yang mungkin ya liburan keluar kota, ada yang bersama keluarganya, ada yang main game, memotoran, ya macam-macam lah gitu ya Tapi yang jelas tidak berpikir mengenai sepak bola dulu Biarin 3 hari ini rehat total dari sepak bola Tapi ya tidak dengan tim pelatih Walaupun tim pelatih memang harus mempunyai hak yang sama dengan pemain Ya kalau libur, libur Tapi Bojan Hodak memutuskan ya tidak begitu menikmati liburannya Karena harus memikirkan beberapa ya komposisi baru lah di Squad Persib Bandung Baik dari taktiknya, baik dari apa yang akan dilakukan ke depan Dan juga untuk tim apa, tim untuk kebugaran tunon sih si Mero Patrick teh Ya tim apa dengan kosia ya teh Aduh jadi lupa, aduh punten-punten hilap jadi ngedadak lupa Pokoknya untuk trainingnya ini atau untuk latihannya akan ada sedikit dirubah lagi Karena untuk setiap jeda kurang atau lebih dari satu minggu Ini memang harus mempunyai latihan khusus gitu ya Tidak bisa disamakan dengan ketika latihan normal atau menjelang pertandingan Jadi ya minimal tuh kebugarannya dan sentuhan bola tidak hilang katanya gitu ya Jadi ya ya mudah-mudahan lah hari ini berjalan lancar Tapi tentu dengan intensitas yang rendah atau yang sedang Tidak langsung ya nanti juga meningkat dari hari ke hari teman-teman Kenapa mulai latihannya sekarang tidak diliburkan panjang-panjang Nah ini juga menjadi bahan evaluasi daripada sebelumnya teman-teman Karena ya sebelumnya kan ya Persib Bandung terlalu mungkin kita akuilah Ketika awal musim atau ketika ya orang lain atau tim lain sudah melakukan latihan Persib Bandung masih belum ngumpul gitu ya Nah ini tidak dengan sekarang lah ini juga sudah menjadi bahan evaluasi Karena ya latihan lebih cepat ya apa namanya Lebih mungkin mempererat satu komunikasi di dalam tim juga gitu ya Jadi kalau tim lain memang sudah latihan dari kemarin Juga liburnya hanya beberapa hari juga sama teman-teman Sehingga ya ini ada program latihannya sudah diatur oleh tim pelatih Dan untuk pemain juga tinggal mengikuti saja arahannya Nah ini di dalam latihan ini alhamdulillah juga Untuk tim fisioterapis yang terakhir saya terima kabarnya Untuk David Da Silva atau DDS sudah memang tidak mengeluhkan sakit Dan sudah bisa ditambah lagi untuk jam bermainnya Katanya dari awalnya cuma 5 menit, 15 menit, 20 menit Sekarang bisa mungkin 1 babak gitu ya Tapi ya tidak tahu juga nanti menghadapi persebaya Surabaya Apakah akan dimainkan dari mulai babak pertama Atau babak kedua atau bagaimana skema dari Bojan Hodak Karena kita tahu dalam menghadapi persebaya Ya DDS punya histori tersendiri gitu Selain memang punya emosional juga Selain itu juga punya satu insting goalnya Selalu mencetak goal di kalah menghadapi persebaya Nah ini yang akan coba dimanfaatkan oleh Bojan Hodak juga teman-teman Sehingga ya mungkin menghadapi persebaya Salah satu tim yang belum pernah terkalahkan juga Begitu ya sama dengan Persi Bandung Jadi 3 tim yang mungkin sejauh ini belum pernah terkalahkan Persebaya, Borneo dan juga Persi Bandung Ini akan ya memperpanjang untuk rekor tidak terkalahkannya Atau salah satu harus menerima hasil yang kurang positif gitu nantinya Ya mudah-mudahan Persi Bandung terus menunjukkan tren positif Ya walaupun ya memang tidak pernah kalah Tapi harus lebih banyak menangnya lah Daripada draw-nya atau serinya gitu ya teman-teman Nah ini satu kabar baik mengenai DDS adalah Sudah tidak merasakan sakit Tapi tetap ada tahapan-tahapan untuk bermainnya Katanya hingga 100% bisa bermain full Tapi ya nggak tahu juga kalau menurut Bojan Hodak Ya sudah kalau Davidnya merasa oke katanya Tapi ya mungkin ya dipaksakan pun hanya satu babak teman-teman Untuk bermainnya biar mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan Nah untuk kabar yang kedua Ini apakah Persi Bandung akan bermain Tetap di Jalak Harupat Atau akan langsung pindah ke GBLA Nah ini kemarin saya juga sempat nanya Sempat bahas Ya paling lambat kan sampai dengan Sebelum putaran kedua gitu ya Sebelum putaran kedua sudah bermain di GBLA Namun ya kabar terakhir juga yang saya terima adalah Ini juga menyangkut penutupan tribun Setengah tribun dan juga larangan tanpa penonton Sehingga ini ya ada beberapa alternatif khusus Yang kemarin sudah dirapatkan oleh manajemen Persi Bandung Ya sudah lah kalau memang tanpa penonton Ya balik lagi aja ke GBLA Yang digunakan kan cuma lapangan gitu ya Bukan infrastruktur yang lainnya Dari mulai tribun penonton dan lain-lainnya Nah ini ya bisa jadi menghadapi Persebaya Dan Liga Champion Asia atau ACL 2 itu Di apa namanya di GBLA Tapi kalau ACL 2 ya ini juga harus koordinasi dulu Apakah memang standarnya kan memang apa sudah oke Atau masih masih apa ya Kan kalau ACL 2 masih bisa disaksikan penonton Apakah tetap di Jalak Harupat atau di GBLA Tapi kalau memang ingin semuanya sempurna ya sudah Pada menghadap pada saat menghadapi Semen Padang Bulan November 1 November Ya kalau nggak salah 1 November itu sudah kembali ke GBLA Nah ini ya masih sedikit-sedikit dihitung-hitung dulu Karena begini teman-teman Kalau setengah musim ini kan tanpa penonton Katakanlah 2 laga kandang tanpa penonton Itu ya Perseb untung kalau main di GBLA Kenapa tidak menyewa teman-teman Di GBLA kan sudah dikelola oleh PT PBB Sehingga tidak mengeluarkan uang sewa Tapi tetap ada pemasukan ke Pemkot Bandung Dengan ya setidaknya ada pajak bermain lah disana gitu ya Walaupun ya besarannya kita tahu Kalau di dalam kontrak kemarin 10% Tapi kalau tanpa penonton ini Ya saya nggak tahu ada deal-dealan lain Atau memang tetap saja tidak ada penonton Tapi harus bayar ke Pemkot 10% Nah ini saya kurang begitu paham teman-teman Di dalam kontrak itu bagaimana Ya mudah-mudahan kalau memang ada penonton Kan wajarlah bayar pajak hiburan dan lain sebagainya Tapi kalau tanpa penonton Saya kurang begitu tahu teman-teman Nah ini untuk yang kedua Keuntungannya jika Perseb main di GBLA Di setengah sebelum setengah musim ini Itu ya pertama Perseb tidak mengeluarkan uang sewa untuk stadion Kalau memang di Jalak Harupat kan harus sewa Sedangkan penonton di layar hadir Ataupun dibatasi Jadi kan ada penutupan tribun utara dan selatan Nah kalau itu juga kan mengurangi Pemasukan dan juga mengurangi sponsor offline Ya teman-teman Sedangkan kalau di GBLA Ya lebih baik di GBLA kan Tidak mengeluarkan uang sewa Begitu ya Jadi untuk logikanya Ya kemungkinan Makanya Persib kemarin masih berpikir akan menggunakan GBLA sampai setengah musim Tapi ternyata dengan kejadian kayak begini Sepertinya kemarin Si rapat dari manajemen itu ya sudah lah Dipercepat saja pindah ke GBLA Karena biar mengurangi kos-kos yang tidak diperlukan Nah ini bisa menjadi satu hal yang Memang ya kemungkinan bulan November Ya sudah pindah ke GBLA teman-teman Kalau sekarang menghadapi Persebaya Karena kagok lah gitu ya Ya bisa jadi Kalau memang di detik-detik terakhir Pindah ke GBLA bisa Atau tetap di jalak sampai dengan ACL 2 Menghadapi Lion City Seller Ya sudah gitu ya Eh menghadapi Ya benar ya Lion City Seller Itu ya sudah Kalau memang sampai di SJH Bulan Oktober November Pindah ke GBLA gitu Kurang lebih lah teman-teman Nanti kita coba update lagi Tapi yang penting Ya squad Persi Bandung Sekarang sedikit demi sedikit Sudah full team lagi gitu ya Sehingga Bojan Hodak Mempunyai beberapa Ya pilihan lagi Sedangkan Gustavo Franka juga Memang kemarin juga Sebetulnya masih kuat katanya Tapi tidak mau ngambil resiko Jadi Bojan Hodak ini Sama dengan Coach Sintayong katanya teman-teman Jadi kalau pemain Ya sedikit saja mengalami cedera Lebih baik dicadangkan Kayak bule gitu ya Rezaldi Hehanusa Ya sebetulnya juga bisa main Tapi karena Apa ya Mendengar dari Visioterapisnya Begini-begini-begini Ya akhirnya Udah lah Jangan katanya Daripada resiko Nah ini Mungkin kalau pelatih-pelatih Yang Apa Memerlukan permainan Taktiknya Itu Berjalan Ya lebih baik Tidak mengambil resiko Gitu ya teman-teman Baik mungkin itu dulu saja Informasi yang bisa saya sampaikan Di hari ini Mudah-mudahan Menambah informasi Dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia